Halo guys, welcome to my channel, channel yang membahas seputar Hobi Buckington Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan first impression saya pada Yonex Astro 88 Dplay Nah, ini kan merupakan raket terbaru dari brand Yonex ya Ini kemarin sudah saya buat video detail dan spesifikasinya ya Buat kalian yang tertarik, menonton bisa kalian cek saja di video saya sebelumnya ya Nah, selain saya akan memberikan first impression saya pada raket ini Nanti saya juga akan sedikit membandingkan raket ini dengan Yonex Astro 38 D Dan juga saya akan bandingkan juga dengan yang leaning 3D kalibar X dan turbo charging Z Karena raketnya range harganya kurang lebih sama ya, jadi ya kita sedikit membandingkan lah Oke, kira-kira seperti apa first impression saya dan perbandingannya dengan leaning 3D kalibar X dan turbo charging Z Jangan kemana-mana, tonton terus videonya Kalian yang tertarik ingin mencoba Astro 88 Dplay ini dan yang biasanya kalian membeli secara online Kalian bisa mendapatkan raket ini di range harga 600-700 ribu rupiah ya Tiap toko menjual dengan harga yang berbeda-beda Tentunya kebijakannya masing-masing ya Ada yang menjual batangannya saja dan ada juga yang menjualnya disertai dengan bonus ini dan itu Nah, sementara ini kemarin saya dapat di harga 630 ribu rupiah Hanya batangannya saja yang tidak dapat bonus apa-apa Nanti untuk link-linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi Nah, berbicara soal Astro 88 Dplay Nah, kemarin Yonek juga mengeluarkan yang Astro 88 D Pro 88 D Tour 88 D Tour 88 D Game Dan yang ini adalah yang terakhir dan harganya ini yang paling murah ya jika dibandingkan dengan yang game, tour, dan pro Yang pro itu harganya paling tinggi ya Yang serinya itu paling tinggi, high-end ya Itu yang mungkin dipakai oleh atlet-atlet nasional, internasional ya Kemudian di bawahnya lagi itu ada yang tour Kemudian di bawahnya lagi itu ada yang game Nah, kalau kita lihat ya Kalau dulu kan Astro 88 D itu kan merupakan yang tinggi ya Tapi sekarang namanya sudah berubah ya Meskipun 88 D, tapi Yang membedakan itunya itu ada di pro, tour, game, dan play-nya ya Tentu harganya juga berbeda Nah, kalau yang dulu kan 88 D 68 D itu yang middle Kemudian yang bawah itu ada 38 D Nah, kalau sekarang kan yang 38 D kan nggak diterusin lagi Nah, apakah ini merupakan penerus dari 38 D? Menurut pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya Nah, kalau kita sedikit membandingkan ya Dengan yang Astro 38 D itu Memang kalau harganya memang berbeda ya Kalau yang Astro 38 D Waktu itu kita bisa dapat di harga 400-600 ribuan Sementara kalau yang ini kan dia naik ya Jadi 600-700 ribuan Nah, kalau misalkan ini adalah Apa ya Penerus dari 38 D Nah, apakah peningkatan harga itu juga disertai Dengan peningkatan dari segi teknologi dan materialnya? Nah, sekarang kita akan lihat ya Kita akan lihat terlebih dahulu yang 38 D Sekaligus nanti kita akan membandingkan dengan yang Astro 88 D play Nah, kita ini berbicara soal spesifikasinya ya Spesifikasinya kalau saya perhatikan secara umum Hampir sama Cuma ada beberapa bagian yang berbeda Untuk harganya beda ya Harganya lebih tinggi yang ini Untuk materialnya dari frame dan shaft Itu kurang lebih sama kedua racket Nah, cuma sayangnya Di 88 D play yang terbaru ini Dia nano mesh neonya itu dia hilang Padahal dulu di 38 D itu nano meshnya itu dia ada Di shaftnya ya Di shaftnya ada nano mesh neo Sementara kalau yang baru nggak ada Meskipun untuk yang rotational generator sistemnya Itu dia masih ada ya Masih dipertahankan Cuma nano mesh neonya itu dia Yang ini itu dia hilang Nah, untuk beratnya kurang lebih sama ya 4U G5 Ini G5 nya kemarin saya ukur di 8,5 cm ya Diameternya Sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan yang Turbo charging jet boost dan 3D caliber X ya Kemarin di angka 8,2 8,3 kalau nggak salah Untuk balance pointnya Kalau yang 38 D itu Kalau saya perhatikan beberapa situs Menunjukkan balance pointnya di angka berapa ya Tapi kalau ini kan tidak ada Dia cuma ada keterangannya dia HTV 10 mm longer Nah, cuma HTV nya itu dia di berapa ya Nanti kita akan lihat untuk realnya bagaimana Tensionnya kurang lebih sama Kedua racket sama Bisa ditarik hingga 28 lbs ya Kemudian grommetnya jumlahnya sama 76 Dan stiffnessnya ini dia Berbeda Kalau yang 38 D itu Dia tertulis stiff ya Kalau yang ini dia medium Nah, seperti itu Cuma itu tadi ya perbedaannya Berarti di Tidak adanya nanomis Neo Stiffnessnya berbeda Kemudian Dari apa lagi ya Ya, mungkin itu ya Yang Apa ya Perbedaan Tapi sayangnya Sayang sekali ya Harganya meningkat Tapi secara Teknologi dia malah menurun ya Jadi Ya, agak Agak gimana gitu ya Meskipun rotational generator sistemnya hilang Tapi Kalau nanomis Neo nya hilang itu Jadi Malah jadi Bisa dianggap penurunan ya Daripada Peningkatan ya Tapi Tidak tahu lah Apa rencana dari Yonex ini Apakah Itu sudah diganti dengan peningkatan kualitas Dari Materialnya Apakah grade nya naik Cuma sayangnya kita tidak bisa membaca itu ya Hanya ada keterangan Heik modus graphic Cuma grade nya seperti apa Kita tidak tahu Oke, itu tadi Spek nya ya Spek dasarnya adalah 4U Dan Balance point nya dia Dia HTV ya Nah Realnya bagaimana Ini kemarin waktu saya Timbang Realnya itu ternyata 85 85 gram Jadi itu sudah masuk 3U awal ya 3U awal Kemudian untuk Balance point nya ini Kemarin saya hitung Di angka 297 298 Jadi memang dia HTV Nah untuk panjang Rakyat nya sendiri Ini kemarin saya ukur Mencapai angka 200 Eko 200 678 Jadi lumayan ya Agak Panjang sedikit Dari 675 ya Meskipun perbedaannya Hanya Milimeter aja ya Memang tidak terlalu Kelihatan sih Oke Nah itu realnya ya Nah setelah saya pasangkan Dengan Senar dan Grip ini Dia berat totalnya Itu kemarin awal Sempat 80 Eko 80 97 Kalau gak salah Waktu itu saya belum Mengukur ya Waktu dipakai itu kok Terasa agak berat ya Ternyata setelah saya ukur Ternyata 97 Ya 96 97 Pantas aja Waktu dipakai mani itu Agak kurang Responsif ya Itu karena pengaruh Ininya ya Pengaruh dari gripnya Ini kayaknya Tebel Ini saya baru mencoba ya Untuk Grip RS Eco Grip Ternyata ini Tebel juga Jadi itu yang membuat Beratnya jadi lumayan Ini kemarin sudah saya Kurangi lagi ya Sudah saya kurangi Ini jadi 94 Sebenarnya saya ingin Menargetkan jadi 93 Tapi akan saya coba dulu ya Untuk berat 94 ini Gara-gara enak Atau enggak Kalau gak enak Nanti akan saya ganti gripnya Yang lebih tipis Sehingga nanti Semoga saja Berat keseluruhannya Bisa Di bawah 94 93 ke bawah lah Nah Kembali ke tadi ya Untuk balance pointnya Setelah dipasang Senar dan grip ini Dia turun ya Dari 293 Jadi memang turunnya lumayan Karena ini pengaruh ke gripnya ya Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Di video saya sebelumnya itu ya Balance point yang Turun jauh atau tidak Itu nanti dipengaruhi oleh Ketebalan gripnya ya Kalau kalian pasang grip yang dia Tipis itu Turunnya sedikit Bahkan mungkin Tidak turun Balance pointnya Atau bahkan malah Bisa naik sedikit ya Tapi kalau Agak tebal Tentunya dia turunnya Agak lumayan ya Turunnya agak lumayan Dan bobotnya juga Dia lumayan Nah ini saya pasangkan Dengan senar Maximum MBS 66 Tarikannya 27 LBS Dari Maximum Tensi 28 4 simpul Dan divariasi Nah ini saya buat Settingannya kurang lebih Yang bersama juga Dengan yang Turbo Charging Z-Boost Dan 3D Clay Bar X ya Senarnya sama Meskipun Tensionnya Berbeda Tapi saya kurangi Satu tension Dari Maximum Tensionnya ya Jadi ya Kita anggap saja sama Karena saya ingin Membandingkan Racket ini Dengan yang Cleaningnya Nah Kesan pertama bagaimana ya Sekarang kita berbicara Soal kesan pertama Untuk kesan pertama Yang saya rasakan Memang racket ini Agak kurang responsif Terasa berat Itu karena Ternyata memang Gripnya ini Dia tebal ya Jadi beratnya 96 97 Ternyata Jadi memang Agak Agak berat Nanti akan saya coba Lagi Dengan berat 94 Kira-kira bagaimana Untuk power Kesannya malah Gak keluar ya Powernya ya Karena memang Waktu itu saya Kondisinya Gak fit ya Cuma Jika di Kalau boleh Membandingkan Dengan yang Lining Tridikali Bar X Atau yang Turbo Charging Z Itu memang Powernya Lebih kerasa Yang Turbo Charging Z Dan Terdikali Bar X Meskipun Waktu itu Saya juga Sempat menggunakan Dengan kondisi Yang tidak Fit Itu untuk Powernya Agak berbeda Lebih terasa Yang Turbo Charging Z Dan Terdikali Bar X Nah Nah kemudian Kemudian Untuk dari Ini Saya merasakan Lebih Terasa Getarannya Jika dibandingkan Dengan yang Duo Lining Tadi itu ya Yang ini Terasa Getar Cuma memang Bagusnya ini Untuk Heating Sound Menurut saya Ini lebih baik Jika dibandingkan Dengan yang Turbo Charging Z Dan Tridikali Bar Kalau ini Untuk Heating Sound Menurut saya Enak Nah Itu untuk First Impression Yang bisa saya Sampaikan Belum Bisa saya Sampaikan Banyak Karena Belum saya Pake secara Maksimal Jadi Kalau boleh mengulangi Itu tadi ya Untuk Power Memang ini Lebih terasa Yang Turbo Charging Z Dan Tridikali Bar Untuk Getarannya Ini Lebih terasa Bergetar Boleh saya Rasakan ya Karena memang Senarnya kan Senar baru ya Senarnya baru Jadi Terasa ya Meskipun yang Di leaning pun Juga waktu itu Baru Tapi Tidak begitu terasa Getarannya Kalau ini terasa Cuma memang Ini menang Di heating soundnya Menurut saya Ini heating soundnya Menang jika Dibandingkan dengan Yang leaningnya Nah Kesimpulannya Memang saya belum Menemukan kenyamanan Dari racket ini Karena Mungkin faktor Dari senarnya Senarnya Tarikannya mungkin Masih terasa tinggi Karena seperti waktu itu Saya mencoba Astrox 9100 Astrox 9100 Awalnya memang Tidak enak sama sekali Tapi ternyata Setelah dipakai beberapa kali Baru ketemu Nyamannya dimana Dan akhirnya itu Menjadi racket Favorit saya ya Semoga saja Ini juga Begitu Tapi kita Tidak tahu ya Cuma memang Untuk yang Filih yang saya rasakan Seperti itu Dari power Tidak sama-sama ya Tapi Jelas terasa Berbeda ya Itunya Generate powernya Meskipun ini Dia HTV ya Cuma Terasa Berbeda lah Juga dengan Getarannya Tapi ini untuk Eating shotnya Bagus Oke menang Oke mungkin itu dulu Yang bisa saya sampaikan Ini bukan penilaian Akhir Nanti masih Saya gunakan Dalam beberapa kali Kesempatan Jadi bisa saja Berubah Nanti kalian tunggu saja Untuk review-review Saya sebelumnya Nah buat kalian sudah Pengalaman dengan racket ini Bisa kalian Seringkan pengalaman kalian Di kolom komentar Terima kasih buat kalian sudah menonton Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam olahraga